Intro Hai guys, welcome back to my channel Oke, di video kali ini Aku akan kasih tutorial ke kalian Bagaimana cara membuat video jedak-jeduk Di aplikasi Alec Motion Nah, disini aku udah masuk di aplikasi Alec Motion Jadi langsung aja aku klik buat proyek Setelah itu kita tambahkan audio Setelah itu aku mau langsung tandain bit-bitnya Bit yang awal itu ada di detik 6.16 Tandain yang ini Bit yang kedua di detik 7.02 Oke, ini aku skip aja Oke, ini bit-bitnya udah aku tandain Jadi langsung aja aku mau tambahin foto Klik tanda tambah ini Klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas ini Pilih fill screen Terus panjamin fotonya sampai bit yang pertama Klik yang ini Langsung aja kita tambahkan efek Klik efek Tambahkan efek Cari di distorsi atau warp Pilih ubin Pilih pengaturan standar Aktifin merrornya Terus kembali Kita tambahkan efek lagi Cari di move atau transform Pilih ombang ambil Pilih pengaturan standar Untuk sudutnya Biarin aja Terus kita ke frekuensi Frekuensinya kita ubah menjadi 1.00 Kembali lagi Kita tambahkan efek lagi Cari di move atau transform Pilih ayun Pilih pengaturan standar Untuk frekuensinya kita ubah menjadi 1.00 Sudut satunya ubah menjadi Min 3.0 Untuk sudut 2 nya Kita ubah menjadi 3.0 Terus kembali lagi Kita tambahkan efek lagi Cari di distorsi atau warp Pilih lengkung fraktal Ini ya Pilih pengaturan standar Untuk posisi Kita tambahkan kisem di awal Terus di akhir Kita ubah menjadi 400 Terus kita ke magnitude Magnitude nya kita ubah menjadi 0.15 Setelah itu kita ke detail Untuk detail Tambahin keyframe di awal Di akhir ubah jadi 1.35 Setelah itu kita kembali lagi Kita tambahkan efek lagi Cari di blur Pilih linear streaks Ini ya Pilih pengaturan standar Untuk kekuatan Kita tambahkan keyframe di awal Terus di detik 2.25 Kita ubah menjadi 0.0 Setelah itu kita kembali lagi Kita tambahkan efek lagi Cari di move atau transform Pilih guncang otomatis ini ya Pilih pengaturan standar Untuk magnitude nya Di akhir kita ubah menjadi 100 Terus tambahkan keyframe Terus di detik 4.25 Terus di detik 4.25 Ubah menjadi 0 Untuk kecepatannya kita ubah menjadi 4.00 Sudutnya kita ubah menjadi 0.0 Terus untuk select nya kita ubah menjadi 100% Kalau udah klik titik 3 ini Pilih gandakan Setelah itu kita tambahkan efek lagi Cari di blur Pilih buram gerak Oke untuk foto yang pertama udah Terus kita tambahkan foto lagi Disini kita tambahkan foto Pilih titik 3 yang ada di pojok tas ini Pilih film screen Panjangin fotonya sampai detik 9.22 Setelah itu kita tambahkan foto lagi Kita klik titik 3 yang ada di pojok kanan disini Pilih film screen juga Terus kita panjangin fotonya sampai bit terakhir Oke kalau udah kita potong-potong aja fotonya ini Sesuai dengan bitnya Pilih yang ini Oke kalau udah selesai motok-motoknya Langsung aja kita ke foto yang kedua Kita tambahkan efek Tambahkan efek ubin ini udah ada dari sini Untuk potongnya kita tambahin ke e-frame di tengah Terus di awal ubah menjadi 1100 Terus ketengahin disini Kita tambahin kurva yang nomor 3 Terus ke yang akhir juga Kita ubah menjadi 1100 Ketengahin disini Kita tambah kurva yang nomor 2 Atur aja kayak gini Setelah itu kembali Kita tambahkan efek lagi Cari di warna dan cahaya Pilih paparan atau gamma Pilih pengaturan standar Untuk exposure-nya ini Langsung aja kita tambahin keyframe di akhir Untuk yang awal Kita ubah menjadi 1,00 Terus kita ketengahin Tambahin kurva yang nomor 3 Setelah itu kita kembali Kita tambahkan efek lagi Cari di blur Pilih buram kotak yang ini ya Di atas Pilih pengaturan standar Untuk kekuatannya kita ubah menjadi 0,100 Tambahin keyframe di awal Terus kita ketengahin Ubah menjadi 0,000 Terus ketengah yang sini Kita tambahin kurva yang nomor 3 Kalau udah kita kembali lagi Kita tambahkan efek lagi Cari di opacity atau visibility Pilih berkedip Yang ini ya Pilih pengaturan standar Untuk frekuensinya kita ubah menjadi 16,00 Terus kita kembali Kita klik efek Kita non-aktifin yang efek berkedip Klik yang ada tanda mata ini Terus klik titik 3 yang ada di pojok kiri bawah ini Pilih salin efek Setelah itu aktifin lagi berkedip Terus kita kembali Kita tempel semua foto pakai efek yang tadi Oke kalau udah selesai nempel efeknya Kita ke foto yang kedua yang disini tadi Kita klik aja fotonya kayak gini Pilih 4 gini Terus kita pilih yang ini Kita gabungkan Atau kita kelompokkan Yang ini juga Pilih yang ini Yang ini juga Yang ini Kita pilih yang ini Setelah itu kita klik aja group 1 ini Kita tambahkan efek Tambahkan efek Ubin Ini ya Terus kita aktifin mirrornya Setelah itu kita tambahkan efek lagi Tambahkan efek ombang ambing Cari di move atau transform Pilih ombang ambing ini Pilih pengaturan standar Untuk frekuensinya Kita ubah menjadi 0,80 Terus kita kembali Kita tambahkan efek lagi Tambahkan efek ion Cari di move atau transform lagi Pilih pengaturan standar Untuk frekuensinya Kita ubah menjadi 1,00 Sudut satunya Kita ubah menjadi Min 5,0 Sudut 2 nya Kita ubah menjadi 5,0 Setelah itu kita kembali lagi Kita tambahkan efek lagi Tambahkan efek Gram graph Ini udah ada disini Tambahkan ke iframe Di awal Terus disini Di detik 7.02 Tune nya kita ubah menjadi 0,0 Terus kita kembali Kita salin semua efek ini Klik titik 3 ini Pilih salin efek Kita tempel di semua grup Di grup 2 dan grup 3 Oke langsung aja kita lihat hasilnya Oke untuk menyimpannya Klik aja tanda panah yang ada di pojok kanan atas ini Pilih export Kita tunggu sampai 100% Oke langsung aja klik simpan Oke mungkin itu dulu Yang bisa aku share ke kalian Semoga kalian bisa mengertinya Jangan lupa Like, comment, dan subscribe See you next video Bye-bye 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 Bye-bye